Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menarik untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada beberapa saham di sektor teh. Yang pertama, buka, kedua goto, ketiga srtg, keempat imtk, kelima scma, ke enam wirg, ketujuh mppa, ke delapan mlpl, ke sembilan kios, dan terakhir bovin. Langsung saja ke indeks, indeks hari ini ditutup menguat 0,2%, menguat tipis ke harga Rp 7.070. Langsung saja ke indeks, indeks hari ini ditutup menguat 0,283% ke harga Rp 7.070. Sesi penutupan ditarik naik menit-menit akhir sebelumnya di zona merah. Kalau di atas saksi hari ini masih saja sepi Rp 11,4 triliun. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, ISG tutupannya di Rp 7.070, ya naik-naik tipis, dan dia bertahan nih. Ya bisa jadi support minor nih, Rp 7.040 ya, tapi pakai support Rp 7.020 aja. Nggak perlu pakai support-support minor ya, pokoknya kondisi seperti ini. Lihat besok ya, ini masih nanggung nih. Nggak tahu sentimennya besok, kita lihat aja dulu. Kalau dilihat Eropa, dibuka merah ya, hari ini. FTSE dan peramput. Dan kalau kondisi ISG seperti ini ya, WSI. Ya masih nanggung, lihat besok lah. Kalau ada momentum ya ikutan masuk. Tadi BBRI juga kayaknya ditarik naik ya. Penutupan. Ya saya lihat Big Bang. Jadi seperti itu, langsung saja kesan pertama. Ada buka yang ditutup menguat 4,28% ke harga Rp 292. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke technicalnya. Secara technical, buka berhasil tembus Rp 2.90 dengan volume besar. Dan sepertinya ini bisa mengakhiri masa konsolidasi dan mencoba mematahkan trend-down trend yang semenjak 28 April 2022. Dan itu juga ada indikasi double bottom dengan neckline di Rp 3.40. Dan itu ada gap, apakah kesitu harganya ya. Di gap di Rp 3.58. Ya besok tembus Rp 300 itu udah bagus ya. Untuk 2 hari ke depan. Ini kan hari Rabu, Kamis, Jumat, tembus Rp 300 itu menarik. Yang penting copy breakout dulu. Karena ini ada imported head-down solder. Sepertinya polanya ya. Tapi ya sama seperti yang saya bilang itu sering neckline kuncinya ya. Mau apapun polanya, ingat neckline support resistance classic itu ditembus baru dia. Antara false and compromise break. Jadi seperti itu untuk buka ini menarik ya. Kalau buka, ya arahnya Rp 300. Seperti itu. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada Gotoh yang hari ini ditutup menguat 2,53% ke harga Rp 199. Langsung saja ke technicalnya. Untuk Gotoh seperti ini gambarannya support code-nya Rp 280. Ternyata dipertahankan. Pas benar beli-beli IPO hari ini dia sempat koreksi 3 hari. Terus kemudian rebound. Ini ada candle bullish angle pink ya. Menutup panuh candle kemarin. Atau ini pola morning star. Cuman belum sempurna. Kalau dia tutup di Rp 200 itu Rp 202 masih sempurna. Tapi ini menarik. Yang penting ini nggak merah lagi. Besok nggak boleh merah dan nggak boleh turun dari Rp 194. Kalau dia turun dari itu yaudah. Berarti gagal dan bisa ke bawah dulu. Dan kalau mau bagus, besok harus ditarik naik. Minimal tutup di Rp 206-208 itu bagus. Bisa konfirmasi kalau mau break ya. Mencoba uptrend ya harus break Rp 210. Kalau ditarik trend semenjak 30 Agustus. Ini udah dipatahkan nih kan. Ini kalau ditarik trend pendeknya. Hanya udah dia sempat retest 3 hari. Nih ya dia retest dan mantul. Ya ini menarik nih. Untuk goto tinggal nunggu besok ya. Kalau dia break Rp 210 itu bisa. Apakah bisa spec buy? Masih bisa spec buy. Pokoknya tutup di bawah Rp 195. Itulah sesuaikan di mana mau stop loss ya. Kalau mau sekalian di bawah terlalu dalam menurut saya sih. Ya sekitar 3%-4% itu stop loss aja. Nggak perlu nunggu Rp 190. Mungkin mantul nggak? Ya bisa mantul. Tapi kalau candle seperti ini udah nggak ideal ya. Konsolnya bisa lama. Ya kalau sabar-sabar hold aja. Konfirmasinya 180 jebol baru cut loss boleh. Tapi saya biasanya saya cut loss dulu aja. Kalau dia gagal bertahan di atas Rp 195. Seperti itu. Untuk goto. Kalau mau bagus ya besok tembus Rp 200 saja minimal. Rp 206 itu bagus sampai Rp 208 ya. Apalagi ke Rp 210. Ya semoga aja ini kelihatan saat koreksi 3 hari volume makin turun. Dan saat dia mencoba candle hijau volume-nya besar. Dua kali lipat volume sebelumnya. Dan MSCD mengarah ke atas. Membantu golden cross. Barakat di atasnya juga meningkat. Harusnya besok lanjut ya. Semoga aja nanti malam Eropa Amerika ditutup hijau ya. Besok Indonesia naik. Ngekor Asia. Seperti itu. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga Rp 2.570 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke technicalnya. Start technical. SRTG juga oke. Hari ini dia doji. Dan bertahan di atas Rp 2.500 itu masih oke. Targetnya karena itu neckline. Bisa jadi ini cap and handle. Dan ya besok tinggal tunggu tembus Rp 2.650 itu oke juga tuh. Potensi uptrend minggu untuk melanjutkan uptrend. Karena target double bottomnya ini masih panjang ya. Sampai Rp 2.800. Jadi masih jauh. Kalau ke Rp 2.000 nih ya ini. Ya ada peluang ke Rp 2.000. Kalau sampai jebaw Rp 2.400. Itu aja kuncinya. Untuk SRTG. Jadi seperti itu ya. Untuk trend jangka pendek harusnya ke atas nih SRTG ya. Dia kan sudah terkompirmasi break nih. Cuman ya itu. Di market nih apapun bisa terjadi. Kalau dia gagal bertahan atas Rp 2.500 ya itu. Ninggalin aja. Kata aja dulu. Berarti false. Kalau memang mau uptrend ya. Yaudah ini langsung naik aja. Besok lusa tuh langsung tembus. Kalau bisa Rp 2.650. Kalau bisa tutup di atas Rp 2.650 sih. Minggu ini ya Jumat. Minggu depan Rp 2.800. Arah SRTG. Tapi ini disclaimer on. Kelihatan kan volume juga meningkat. Ini menarik harusnya untuk SRTG. Ya. Karena sudah terkompirmasi double bottom. Tinggal nunggu konsolidasi. Tunggu nembus lagi Rp 2.650. Seperti itu. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada IMTK yang hari ini ditutup menguat. 2,34 persen. Harga Rp 1.745. Langsung saja kata yang ikalnya. Secara yang ikalnya. IMTK akhirnya rebound ya. Waktu itu perkiraan saya juga. Dia harus mempertahankan. Ini salah nih. Bukan di Rp 1.650. Ya bisa juga Rp 1.650 sampai Rp 1.600 itu. Dia koreksi 2 hari. Terus akhirnya rebound. Dan hari ini tembus Rp 1.700. M160-nya dan volume juga meningkat 2 hari. Saat koreksi volume kecil. Ini lanjut nih. Targetnya Rp 1.800. Semoga aja besok atau lusat ke atasnya. Cuman kalau baru beli harga sekarang. Yaudah. Jauh ya. Takutnya nggak sesuai harapan. Eh dia 1-2 hari ke depan. Malah koreksi. Ada yang profit taking. Kan. Ini dia sudah naik dari Rp 1.500 nih. Sampai Rp 1.700 kan udah lumayan tuh. Kemarin juga. Kalau Bapak Ibu beli saat di Rp 1.600 nih. Cut loss mepet di bawah Rp 1.600 ya bisa. Sekarang mau cut loss di mana? Di bawah Iman Rp 60 ini ya. Bisa ada pantulan di Rp 1.600an ini. Sayang kan ya itu. Itu harga tanggung ya. Lebih risknya besar ya. Kalau beli di harga tanggung itu. Mending beli itu sekalian di harga atas. Buy on break. Cuman ya harus tahu. Ada indikator yang harus dilihat. Dan bagaimana posisi volume dan lainnya juga ya. Kalau memang 70% mendukung. Itu baru buy on break. Kalau nggak mendukung ya bisa false. Tapi ya itu resikonya paling. Kalau yang suka disiplin stop loss sih. Resikonya paling mentok 2% atau 3%. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba. Bagaimana sih cara mengalisa. Untuk saham buy on break. Atau buy on support. Atau kondisi indikator apa aja yang dipakai. Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Di tanggal 13 November hari minggu besok. Nanti diajarin semua di situ. Bagaimana cara teknik entry. Untuk saham-saham scalping. Untuk saham swing trade. Untuk buy on weakness. Buy on break out. Atau buy on panic. Gara-gara mungkin harga komunitas naik. Laporan keuangan turun. Bagaimana cara untuk mencari profit cepat. Saat kondisi seperti itu. Itu ada di kelas Borneo Trader. Scalping. Kalau tertarik. Klik link yang ada di deskripsi. Join di kelas scalping. Seperti itu. Untuk IMTK ini harga tanggung. Memang masih bisa naik. Cuman ya itu. Hitung-hitung aja. Gimana resikonya besok ya. MSCD-nya mengarah ke atas. Dan percat di atas juga meningkat. Volume meningkat. Harusnya ini sih valid break ya teman. Takutnya ada profit taking itu aja ya. Harga-harga tengah ini harga-harga tanggung. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup menguat 1,6%. Ke harga 254. Kalau dia transaksi asing. Kelum dibuka. Langsung saja ke technical-nya. Certainical SCMA berhasil break 2,50. Kemarin sudah tembus. Hari ini lanjut menguat. Ini udah bisa dikatakan uptrend. Walaupun volume nggak kuat hari ini. Tapi dia udah di atas MA200-nya. Dan itu bisa jadi ada pola. Bullish Penan atau Patanplek. Dengan target kenaikan 2,90. 300 sangat berpeluang ya. Sebulan ke depan. Apalagi momen piala dunia. Surya Citra Media kan ofisialnya juga ya SCTP. Jadi ya ini menarik nih. SCMA sudah beli di grup itu dari 2,20. Habis itu 2,40. Terus kemarin 2,48 beli lagi di atas. Yang belum punya saya infokan di grup swing trader ya. Saya suruh beli tuh. Kemarin di 2,48. 2,46. Dan yaudah. Bisa profit sekarang kan. Kalau mau profit taking pendek juga bisa. Kalaupun mau di hot ya ini arahnya ke atas. Karena dia sudah mematahkan trend-down trend. Continuous Patternnya sudah ditembus. Dengan MA200 ditembus. Dengan volume meningkat. Kalau dilihat weekly-nya. Cuma weekly-nya belum pasti ya. Karena masih 2 hari pertagangan. Tapi nih lihat volume makin meningkat nih. Harusnya sih valid. Ini double bottom nih. Kalau di weekly. Neckline-nya memang di 2,60 ya. Neckline-nya double bottom-nya tuh di 2,60. Kalau itu tercapai. Nih. Bahkan bisa ke 3,20. SCMA. Menarik SCMA. Untuk diperhatikan. Ya. Masih bisa masuk nggak? Ya kalau ada koreksi dikit. Neket aja tuh. Pokoknya stop loss aja di bawah MA200-nya ini. Kalau mau ya. Di 4. 2,40. Itu. Ya risknya memang besar. Cuman ya itu. Kalau di bawah naik terus. Siap-siap. Follow the trend. 300. Nih. Minimalnya 18% dari harga sekarang. Seperti itu. Untuk SCMA. Langsung saja ke samp selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 260. Terkoreksi 1,51%. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical. Ini dia lagi konsolidasi. Apakah konsolidasi untuk naik? Karena dia 2 hari membentuk higher-higher low. Ya kalau nekat ya. WIRG. Apakah ini bagus? Ya kalau dilihat dia lagi down trend. Cuman udah di bawah kan. Volume mulai meningkat. Ya kalau mau rebound. Harusnya ada peluang rebound nih. Cuman risknya udah sekitaran ya. 5%-an. Stop loss-nya bisa di sekitaran. 246 atau 244. Ya. 242 juga bisa. 6% dengan target minimal. 300. Eh minimalnya jangan 300 dulu deh. Disamain aja risk reward 1 banding 1. 280. Tapi bisa sampai 300. Risk reward 1 banding hampir 3. Eh Mas Hede sudah mengarah ke atas. Dan kelihatannya udah 5 hari konsolidasi ya. Semoga aja ini bertahan. Nggak turun lagi yaudah pelan-pelan naik. Ini kelihatan volume meningkat ya. 4 hari. Dari minggu kemarin. Tinggal nembus. Tembus. 280 tuh bisa ke atas. Untuk WIRG. Seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke samp selanjutnya. Ada MPPA yang hari ini malah ditutup kembali terkoreksi. Langsung saja ke samp selanjutnya. Ada MPPA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,7%. Harga 144. Langsung saja ke technicalnya. Start technical. MPPA. Ya memang seperti itu. Grupnya Repo ini ya. Kalau dia naik. Naik. Tapi kalau penumpang yang banyak. Dia biasanya ya. Belum digerak-gerakin di situ-situ aja. Untuk MPPA. Kalau dilihat. Ini sepertinya ya. Akan mencoba uptrend. Ini kelihatan koreksi hari ini volume kecil. Tinggal lihat besok. Kalau tembus 150 ini bagus ya. Ini kan resisten neckline-nya 150. Nah tembus itu bagus. Ini kelihatan koreksi volume kecil. MSD masih mengarah ke atas. Sepertinya masih bisa ditarik nih ya. Tinggal tunggu. Lihat besok ya. Kalau dilihat. Ya. Kalau mau stop loss di 130 boleh. Ya. Supportnya jauh. Memang 130. Karena di situ ada MA20. Jadi seperti itu. Atau kalaupun dia konsolidasi ya. Bapak Ibu bisa tunggu. Sabar. Tunggu dia di bawah. Dekat 130. 135 ini bisa spec buy. Tapi kalau nekat ya. Besok lihat. Kalau dia tembus 150 buy on break. Ya juga bisa ya. Jadi seperti itu. Tapi disclaimer on ya. Bisa aja false break. Ya itu. Harus dilihat. Gimana sih kondisinya. Valid nggak ya. Jadi. Seperti itu. Untuk MPPA. Langsung saja ke selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup. Tar koreksi 2,29%. Ke harga 128. Langsung saja ke technical. Secara technical untuk MLPL juga hari ini koreksi polong kecil. Dan. Ya dia di bawah 130. Cuman ini. Ya masih. Nanggung. Belum. Kompir masih juga jebol. 128 itu masih bisa ditoleransi lah ya. 2 poin aja dari support 130. Dan. Ya kalaupun nekat tuh ya. Terus membentuk higher low. Dan dia membentuk lower high ya. Jadi seperti ini. Seperti pola. Bullish penan. Dan tinggal tunggu tembus 130 itu. Baru menarik lagi MLPL ya. Kalau nekat beli di harga sekarang. Risknya cukup besar ya. Ya sekitar. Kalau mau konfirmasi di bawah. Ya. 100. 120. 120 kedauhan ya. Pokoknya di bawah M20 nya ini. Tinggalin aja udah. Ya. Nggak perlu sampai 120 angka genap. Pokoknya. Di 123 itu stop loss aja nih. 4% aja stop loss dari harga sekarang. Dan target. Kalau dia tembus ya. Besok rebound. Tembus 130 itu. Yaudah 140 risk reward. 1 banding hampir 2. 2,5. Nih. Menarik. Nggak harusnya menarik ya. Tinggal tunggu lihat momentum ya. Yaitu. Kalau Bapak Ibu mau bagaimana sih. Lihat momentum itu di kelas scalping ada. Nanti saya ajarin tuh. Biar bisa mandiri ya. Nggak perlu lagi nyari-nyari stop pick. Bisa cari sendiri. Jadi seperti itu. Untuk MLPL. Langsung saja kesempatan selanjutnya. Ada kiosk yang ditutup terkoreksi 1,7%. Harga 460. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical. Nah ini kiosk nih ya. Yang saya nggak suka tuh. Kalau yang volume-volume seperti ini. Yang di create ya. Kadang tebal. Kadang tipis. Ya. Kalau membicara technical. Dia terus membentuk lower high. Memang nggak membuat lower low. Ya. Konfirmasinya apa? Kayaknya just 450 jebol itu tinggalin. Ini kan dia terus turun nih. Ya ini bisa pola descending triangle ya. Hati-hati tuh. Tapi itu kan masih indikasi. Belum bisa juga. Bisa terkonfirmasi. Kalau jebol. Atau dia break. Kalau dia break ya. Ini tarik ke atas. Minimal dia ke segitiga atasnya ini. 525. 530. Ya tinggal lihat nih. Risk-nya kecil. Cuman itu. Kiosk ini create volume ya. Kiri-kanan. Kiri-kanan. Kadang. Kalau mau ya. Nggak perlu jauh-jauh. Pokoknya di bawah 450. Ditinggalin aja. 3%. Udah. Target profit. Lumayan juga tuh. 14%. Atau minimal aja 500 ya. Perubahan praksi harga. 1 banding 2. Seperti itu. Kalau berminat ya. Cuman. Ya kalau mau. Boleh-boleh aja. Ini kan disupport. Bisa aja ditarik. Seperti itu. Untuk Kiosk. Langsung saja ke sum terakhir. Ada bovin yang ditutup di harga. 1115. Menguat 0,45%. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical bovin juga bagus. Uptrend. Minor-nya. Karena dia terus membentuk higher low, higher high. Support-nya ada di 1.060. Dan resistennya 1.180. Ini yang akan dituju oleh bepin. 1.180 sampai 1.200. Ke arah sini ya. Dia sudah break dari trend line down trend-nya. Dan lagi konsolidasi. Ngumpulin tenaga. Kelihatan juga koreksinya polum kecil. Tenaga pas naik juga kurang. Bisa jadi konsolidasi dulu. Ya range-nya bisa di area ini. 1.060 itu maksimal. Turunannya kalau mau bertahan. Dan resistennya bisa di 1.140. Tektok-tektok area ini dulu. Ini harga pertengahan. Itu nanggung. Kelihatan juga hari ini dia hijau dengan polum kecil. Kecuali besok tembus 1.150 itu bagus. Untuk bepin ya. Kondisinya ya seperti ini. Jadi ya memang sudah tanggung ya. Kalau beli di area sekarang tanggung. Kalau beli itu ya pas dia lagi break ini. Atau di area 1.080. Dekat-dekat support ini. Ya ini area beli. Ini kelihatan kan dia pertahankan. Sempat jebol 1.060 sampai 1.050. Dia tarik naik. Sempat coba turun lagi. Tarik naik. Turun naik naik. Ya ini bertahan. Mas Eda juga masih mengarah ke atas. Jadi kondisi bepin. Kemungkinan kalau minggu ini gak bisa tutup di atas 1.150. Ada peluang masih konsolidasi. Range-nya 1.060 support. Dan resistance 1.150. Seperti itu untuk bepin. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman. Yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bang pertimbang bapak ibu dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik. DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan. Terima kasih telah menonton.